Hanya bermodal pengharum pakaian seperti ini teman-teman Kita bisa membuat pengharum ruangan seperti di hotel teman-teman Oke, gimana caranya? Simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Adik Kreatif Di sini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif Oke, di sini kita memiliki pengharum pakaian yang dengan modal 1000 rupiah seperti ini Kita akan membuat harum ruangan kita seperti di hotel teman-teman Oke, langsung saja di sini kita memiliki botol seperti ini Botol si 1000 ataupun botol yang lain sebagainya Langsung saja kita akan menggunting pewangi pakaiannya teman-teman Kita akan cocorkan ke dalam botolnya sampai tetes terakhir Oke, setelah sudah seperti ini Langkah berikutnya adalah kita akan memberikan yang namanya air mineral seperti ini teman-teman Oke, air mineralnya ini kita akan masukkan ke dalam campuran dari pengharum pakaian seperti ini Oke, kita akan masukkan saja kurang lebih setengah dari botol seperti ini teman-teman Oke, setelah sudah seperti ini Langkah yang berikutnya adalah kita akan mempersiapkan yang namanya cuka dapur seperti ini Oke, cuka dapur ini fungsinya adalah untuk memperkuat wanginya agar menyebar ke semua ruangan kita Kita memerlukan sedikit saja ya teman-teman Satu, enam tetes Satu, dua, tiga, oke Oke, sampai enam tetes Nah, luar biasa sekali Setelah sudah enam tetes seperti ini Langsung saja kita kocokkan Kocok, 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 kocok Oke, langsung saja disini kita memiliki lidi batang seperti ini Batang lidi ataupun batang sumpit seperti ini Kita bisa langsung masukkan dan kita langsung aplikasikan Oke, sedikit penjelasan ini Air yang dibawah sini akan ke atas Dan dari situ akan menyebar Dan terkena ketiup angin hingga menyebar Seperti itu teman-teman Nah, sehingga ini jadi sangat wangi dan awet sekali Apabila ditaruh di ruangan Anda sangat luar biasa sekali Mantap Oke, mantap Kita taruh di ruang tamu Dan disini juga kita bisa taruh di kamar Pastinya ini sangat bermanfaat sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati